Shalom God Lovers, mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di pagi hari yang cerah ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah kau Tuhan. Jalan kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab engkau yang kudus, anak domba alam. Darahmu tercuran, di atas kalvari. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamat. Terima pujian, hormat dan kuasa, di atas kalvari. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamat. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamat. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, ya. Kau yang layak dipuji Tuhan, engkau yang layak disambah. Dengan segenap hati dan jiwa ku, ku pujikan. Yesus Tuhan dan Raja Haleluya Dengan segerap hari Dengan segenap jiwa Dengan kekuatanku Ku sembah kau Tuhan Dalam kekudusanku Ku hanggang tanganku Ku rindu selalu Dalam haji ratku Sebab engkau yang kudus Anak domba malam Daramu tercura Di atas kalvoris Sebab engkau yang layak Terima pujian Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Shalom Godlover semuanya Setelah kita menyembah Tuhan bersama-sama Lewat pujian yang barusan kita naikkan Ini adalah seri ketiga atau seri terakhir Dari renungan yang saya bagikan Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan Jadi dua hari sebelumnya saya sudah bagikan renungan itu Dan ini adalah renungan ketiga Dari Lukas 17 Ayat 7 sampai 10 Dan hari ini saya bagikan dari ayat 9 dan ayat 10 Karena itu saya bacakan sekali lagi Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Jadi ini konteksnya Tuhan dan hamba Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian juga kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Nah saudara kemarin saya berbicara tentang Melayani adalah gaya hidup Kalau saudara tahu melayani adalah sebuah gaya hidup Saudara tidak akan terhentikan oleh apapun Tapi kalau saudara melayani karena dorongan hal-hal lain Di faktor terluar Dan saudara merasa diperalat atau dimanfaatkan Oleh organisasi atau oleh pendeta atau siapapun Saudara akan letih di waktu tertentu Nah di ayat 9 ini menarik Karena ketika seorang hamba melakukan itu sebagai gaya hidup Ayat 9 Yesus berkata kepada para muridnya Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Jadi yang perlu kita sadari adalah begini Kalau kita melakukan pelayanan dan menyadari itu adalah kehormatan dari Tuhan Melakukan pelayanan sebagai gaya hidup kita Bahwa hidup kita tidak lengkap Tidak mungkin bertumbuh ke rohanian kita Kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan Maka seorang pelayanan itu tidak membutuhkan rasa hormat Atau terima kasih dari siapapun Nah hari ini saudara Karena majunya teknologi Apresiasi dan lain-lain sebagainya Sehingga gereja atau organisasi Sepertinya wajib memberi apresiasi Terima kasih Bahkan membayar orang-orang yang telah melayani Tentu kita menghargai mereka yang melayani Dan hidup dari pelayanan itu Kita harus berikan mereka persembahan Kami juga di gereja melakukan hal itu Tetapi saudara Kalau engkau adalah seorang yang sudah dapat penghasilan yang cukup Saudara diberkati dan saudara tahu semua hal Bukan antara jasmani dan rohani Saudara tahu di tempat kerjaanmu Tempat usahamu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan Yang Tuhan percayakan Maka ketika engkau ada di gereja Ketika engkau ada di dalam persekutuan orang-orang benar Engkau akan berfungsi dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu Entah sebagai tangan, mulut, telinga, atau kaki Atau apapun ya Yang kamu bisa pakai dan mengkontribusikan Di dalam pelayanan tubuh Kristus Dan itu saudara melakukan itu sebagai gaya hidup Dan orang yang melakukan itu sebagai gaya hidup Mereka tidak perlu rasa hormat Tidak perlu terima kasih gitu Apakah seorang ibu ketika melihat anaknya sudah sikat gigi Dan keluar dari kamar mandi dan dia sudah mandi bersih Apakah ibu ini berkata Terima kasih nak kamu sudah sikat gigi Itu kan aneh Kalau itu bukan gaya hidup dia Sewaktu-waktu baru dia lakukan Baru kita katakan terima kasih Anak kita tidak pernah membuatkan T buat kita Kita yang selalu membuatkan T sewaktu-waktu dia yang membuatkan kopi atau T kepada kita Atas inisiatifnya kita berkata Terima kasih Terima kasih anak kamu sudah membuatkan T buat papa, buat mama Dan seterusnya Tetapi kalau itu adalah gaya hidup Kalau itu adalah orang yang membantu kita melayani kita di rumah Diberi terima kasih Terima kasih itu tidak ada urusan Jadi seorang pelayan yang sesungguhnya Yang melayani karena itu kehormatan dari Tuhan Dan melayani karena gaya hidupnya harus melayani Tuhan Maka rasa hormat itu bukan sesuatu yang dicari Tapi hari ini kita pecah, kita ribut di gereja Karena ada orang-orang yang merasa tidak dihargai Tidak cukup hormat ketika mereka sudah mengabdikan dirinya kepada Tuhan Tentu saya juga sebagai hamba Tuhan Kami di gereja pun mendorong untuk gereja memfasilitasi Memberi apresiasi buat para hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan Yang sudah memberi waktu Para volunteer yang melayani di gereja Kita perlu apresiasi Tetapi saudaraku engkau tidak melayani untuk itu Engkau melayani raja di atas segala raja Engkau melayani Tuhan Engkau tidak melayani organisasi Karena itu saudara Kalau itu motifmu benar Maka rasa hormat, promosi Itu akan datang dari Tuhan Bukan dari manusia Mungkin manusia tidak menghargai saudara Mungkin manusia melihat itu hal yang sepele Tidak ada yang menegur kamu Tapi kamu sadar Kamu sangat sadar Bahwa kamu telah melakukan sesuatu Dan Tuhan yang tidak terlihat itu Telah melihat apa yang kau lakukan Ayat 10 Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu Ditu guaskan kepada muhendaklah Kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Nah kalau begitu saudara Poin terakhir dalam perlindungan kita hari ini Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan Saudara harus punya pemahaman ini Melayani adalah gaya hidup Entah dikasih terima kasih Engkak terima kasih Dikasih berkat Engkak kasih berkat Karena saya melayani upah saya datang dari Tuhan Yang ketiga Melayani adalah sebuah keharusan dan kewajiban Saudara di dalam hidup kita Kita tahu kita belajar Mana yang dia dahulukan Hak kita atau kewajiban kita Ya Kewajiban duluan saudara Karena kalau engkau melakukan kewajibanmu Maka engkau dapatkan hakmu Ya Di dalam semua sistem dunia ini begitu Kalau engkau melakukan kewajibanmu Maka hakmu akan engkau terima Kalau engkau melakukan kewajibanmu Untuk masuk kantor full Tidak terlambat sepanjang 30 hari Maka hakmu akan menerima gaji penuh Tapi engkau bolos-bolos engkau sudah terlambat Maka mungkin uang makammu Insentifnya akan dipotong Bonusmu tidak akan engkau terima Hakmu juga akan dipotong Nah Kalau engkau sadar bahwa kehidupan pelayanan ini Adalah bagian dari perjalanan rohanimu Dan pengabdianmu kepada Tuhan Dan engkau sadar bahwa upahmu datang dari Tuhan Bahwa sumber Allah yang mempunyai langit, bumi, laut Dan segala isinya Adalah pemelihara hidupmu Jasmanimu, rohanimu, jiwani Dan dia adalah mensupply setiap keperluan materimu Kalau begitu engkau mengabdikan dirimu kepada Tuhan Sebagai sebuah kewajiban Kewajiban kita kita lakukan Karena nafas hidup kita juga kita terima dari Tuhan Dan itu free Kita telah menerimanya Karena itu sang pemberi nafas ini Pantas dan layak menerima pengabdian kita Dan kita yang melakukannya Begitu banyak orang yang di luar sana Tidak menyadari itu sebagai sebuah penggila Itu bukan urusan saudara dan saya Tapi saudara yang menyadarinya Saudara harus sadar ini adalah kehormatan Dari Tuhan untuk bisa melayani dia Ada orang begitu bangga Kalau nanti bisa dipanggil untuk bekerja Sebagai apapun di istana Dia akan bangga dan berkata Saya kerja di Medan Merdeka Oh di bagian mana? Oh saya bekerja di istana negara Wah semua orang bangga Berarti gak perlu kejar-kejar Bapak Presiden Untuk selfie dengan dia Oh ya Pak Presiden waktu makan saya yang sajikan Sehingga kalau mau selfie tiap hari juga bisa Kan beda saudara Daripada desakan Kamu punya privilege Kamu punya kehormatan Karena dipilih untuk melayani di istana Bukankah lebih dari itu Allah yang mempunyai langit dan bumi Laut dan segala isinya Memberi kehormatan kepada saudara dan saya Untuk kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan Pegang prinsip ini Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami bersyukur untuk hari ini Terima kasih Tuhan Setelah tiga hari kami merenungkan firmanmu Kami sadar Semua potensi Kemampuan Kapasitas Yang ada dalam diri kami Datang dari Tuhan Bahkan nafas ini Dari engkau Karena itu Biarkan roh kudus Mengingatkan kami Menolong kami Bahwa kami tidak diperalat oleh siapapun Dan oleh apapun Kami mengabdikan hidup kami Dengan rela Dengan sadar Sebagai gaya hidup Entah diberi terima kasih Apresiasi atau tidak Itu tidak ada urusan Karena semuanya Itu datang dari Tuhan Melayani Tuhan Adalah sebuah kewajiban Buat hidup kami Terima kasih Tuhan Berkati umatmu Kuatkan mereka Dalam pengabdian mereka Di dalam usaha dan pekerjaan Di kantor Dimanapun mereka bekerja Biarkan mereka sadar Semuanya dilakukan Untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Terpuji buat namamu selamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Kami berdoa Kepada Bapak di syurga Haleluya Amen God lovers Kalau Anda diberkati Dengan renungan ini Silahkan bagikan kepada Rekan-rekan kita Keluarga kita yang lain Agar mereka juga Ikut diberkati Sebagaimana Sudara telah diberkati Tuhan Yesus memberkati Dan Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton